Selamat pagi yang developers, gimana kabarnya? Saya Rana, Anda selalu sihat. Ketemu lagi dengan kami di Playzal. Jangan lupa subscribe dan like agar kami selalu semangat dalam konten. Hari ini saya akan membagikan tips. Ini kemarin kita dapat kiriman ya. Dari pelanggan kita bahwa anggrek bulannya ini selain terkena jamur juga ada kutu. Kutunya banyak nih. Sudah menyerang. Nah ini kita minta untuk treatment kalau bisa sampai sepuluh lagi. Untuk anggrek bulannya. Ini tidak tahu kenapa sepertinya sih kita cek kemarin terlalu banyak pembinaan air. Dan juga kurang perawatan tangga waktu ditaruh di rumah. Nah untuk cara perawatan anggrek seperti ini. Anggrek juga yang mengenai kendala seperti ini. kita gunakan fungisida ya. Untuk fungisida yang pun biasa digunakan yaitu antrakol seperti ini. Atau bisa juga kalau antrakol ini biasanya ini adalah fungisida kontak ya. Jadinya harus terkena jamurnya langsung. Atau yang kalau mau bagus pakai Nativo. Ini bisa di order di marketplace. Ini Nativo ini kenapa lebih baik? Karena ini bersifat protektif, preventif, dan kuratin. Jadinya selain memenuhi jamur atau cegawan. Ini juga bersifat protektif dalam artian menjaga agar tidak terkena jamur lagi. Dan juga Nativo ini sudah plus ZPT atau Z mengatur tubuh yang digunakan agar anggrek-anggrek cepat jauh atau cepat sehat kembali. Nah bagaimana caranya? Apa yang harus kita persiapkan? Ikuti video lengkapnya seperti ini. Nah ini ya penampakan untuk anggreknya sudah parah sekali. Tuh sudah parah parah sekali anggrek bulannya. Sudah mau mati. Ini nanti kita coba untuk treatment ya guys. Nah seperti itu. Apa-apa aja sih yang kita persiapkan? Yaitu untuk kita akan mengganti media tanamnya ini semua. Full semua kita ganti. Nah jangan dipakai lagi karena kemungkinan media tanam yang ada pada anggrek ini sudah terkontaminasi dengan jamur. Nah kita persiapkan yaitu air. Kita persiapkan dua. Yang satu ini nanti dibak merah ini untuk kita treatment menggunakan antrakol. Dan yang kedua ini untuk kita treatment dengan B1 untuk akarnya. Kita persiapkan juga potnya. Pot-pot kita bisa menggunakan pot biasa pot plastik tidak tidak apa-apa. Karena ini untuk treatment jadi biar lebih mudah. Oke pertama kita kasih sekitar airnya itu sekitar di bak. Ini sekitar 2 liter kita kasih antrakos 1 sendok seperti ini. Langsung kita taburkan seperti ini. Kita aduk. Nah setelah tercampur rata airnya kita ambil ya untuk anggreknya anggrek durannya yang rusak ini kita ambil. Hati-hati jangan sampai putus untuk akarnya nah penampakannya seperti ini nah untuk akarnya ini bagus ya masih ada yang hidup jadi ada kemungkinan hidup masih ada nah ini nanti setelah kita ambil seperti ini kita bersihkan dulu nah kita bersihkan dulu semuanya lalu kita celupkan disini kita basuh sampai bersih sambil sambil kita bersihkan potoran-potoran yang masih nempel baik di akar batang ataupun daun nah untuk bagian-bagian yang sudah tua ini kita potong saja bagian-bagian bagian-bagian yang tua ini kita potong karena ini sudah mati tidak berfungsi nah seperti ini atau bisa direndam disini tapi jangan lama-lama sekitar 2 atau 3 menit saja nah kalau sudah dirasa sudah bersih seperti ini semoga ini nanti bisa hidup lagi karena ini sudah parah penyakitnya tapi akar barunya sih muncul nah karena tidak pernah dirawat jadinya seperti ini akhirnya tanaman anggihnya bisa jadi rusak nah kalau sudah bersih seperti ini oh ini masih ada ini kita buang juga untuk yang sudah mati-mati ini nah sekiranya sudah bersih kita persiapkan media tanam baru oh iya tadi lupa membawa akar kagaka akar kagaknya sebagai pembungkus ya biar agak airnya itu nanti tidak cepat mengering karena disini kondisinya kita ada di daerah kering bukan di tempat yang tinggi dan terlalu rendah jadi kalau pas kemarau itu memiliki resiko untuk media tanamnya kering kita ambilkan dulu akar kagaknya sambil kita tiriskan untuk anggrek bulan yang sudah kita bersihkan tadi nah ini kita persiapkan akar kagaknya biasanya kan menggunakan muas putih kita ganti dengan akar kagaka untuk akar kagaka kalau masih belum yakin apakah ini sudah steril atau belum kita celupkan saja nanti di antrakol sisa ini tadi biar kalau misalkan ada jamur dia bisa mati nah seperti ini kita remas-remas biar antrakolnya sampai ke dalam lalu kita remas dan piritkan nah seperti ini sudah cukup jangan lupa untuk melihat kondisi pot yang mau dipakai lubang harus berlubang nanti untuk pembuangan sisa air agar tidak apa itu berkumpul di bawah pot seperti ini lalu setelah jadi seperti ini kita bungkus akarnya nah seperti ini kita bungkus untuk akarnya akar ini biar terbungkus rapi menggunakan mos nah seperti ini nah kalau sudah seperti ini yang baru biar menjulur ke bawah nah nanti kita taruh di pot seperti ini kita menggunakan media tanam pakes ya untuk pinggir-pinggirnya penyanggir-pinggirnya agar biar berdiri teka penyangga saja nah seperti ini semisal kurang tegak kita tambahkan lagi akar-akarnya di sini biar agak berdiri tegak untuk anggirnya nah setelah jadi seperti ini kita kasih treatment B1 nah ini ada 1 liter air kita kasih treatment B1 sekitar setengah tutup saja B1 baik yang kuning atau yang biru sama saja nah agar akar yang tadi bisa bukar tidak terlalu stress nah kita kocorkan seperti ini nah ini nanti kalau bawahnya potnya terbuka dia akan langsung menuju ke tanah airnya bisanya nah seperti ini ya nah ini nanti setelah jadi seperti ini kita taruh di tempat yang agak peduh biar anggreknya juga tidak terlalu stress stress dan membentuk jaringan yang baru seperti ini ya guys untuk perlakuan anggrek yang tadi kita dapat dari customer nih yang sudah bisa dibilang setengah ya sekarat lah kita treatment lagi nanti kita review lagi sekitar 1 atau 2 minggu untuk mengetahui perkembangan anggrek bulan ini oke seperti itu nah seperti itu ya guys untuk tutorial dalam mengatasi anggrek yang anggrek bulan ini hampir sekarat tadi kita review nanti kita video lagi hasilnya 1 atau 2 minggu ke depan nah selain treatment ini nanti kemungkinan jika masih ada treatment lain akan kita impukan karena dilihat tadi ada sedikit kutu ya kutu daun yang bisa membuat daunnya ini kening seperti ini nah ada kutu daun juga nanti kemungkinan selama 1-2 minggu ke depan selama kita berkembangan kita akan memberikan obat kutu pakai obat kutu banyak di pasaran yang saya pakai oke guys seperti itu ya guys untuk tutorialnya semoga berhasil untuk treatment kali ini dan salam sehat dan salam sejahtera dadah selamat menikmati selamat menikmati